Bersama si otak Ayo adik kecil berjuang Sedikit lagi Ya ya Sayang masih belum bisa Ternyata tidak mudah ya menjadi suang kecil Naik tangga saja bisa jadi sebuah tantangan Sini sini kakak otan bantu deh Waduh bapak suang malah mau nyosor otan Ya mereka malah pergi Sabar ya adik suang Kamu pasti akan bisa pada waktunya Pada mau kemana sih kalian? Kompak banget Teman, bunga satu ini dikenal sangat setia kepada pasangannya Pokoknya setia sampai akhir Together forever begitu Selain dengan penglihatan Suang mampu juga mengenali pasangan atau temannya dari suara Yuk kita amati tingkah mereka Sebelumnya dua pasang suang sudah diberi tanda pada ekornya Dengan menggunakan cat merah dan kuning Kali ini kita akan dibantu agen 054 dan 055 Kedua agen sudah memegang betina dengan tanda merah yang berbeda pada ekornya Semua siap? Mulai! Betina ekor merah akan dimasukkan ke dalam kandang nomor satu Sedangkan betina ekor kuning dimasukkan ke kandang nomor dua Sip agen Menurut kalian Apakah para suang akan mampu menyelesaikan tantangan kali ini? Let's find out! Betina ekor merah mulai bersuara Mungkin memanggil suang jantan atau kawanannya Hmm Kalau betina ekor kuning cenderung lebih pendiam Siapakah yang akan menyelesaikan tantangan ini? Lihat! Rombongan mereka mulai mencari anggota keluarganya Nah, si jantan ekor merah mulai mendekat Kandang manakah yang akan dipilihnya? Iya, iya! Betul! Itu kandang betina ekor merah Pilihan tepat Bahkan dia mencoba melihat melalui celah di atas kandang Mungkin untuk memastikan betinanya Tuh kan, setia banget Walau yang lainnya pergi Si jantan ekor merah tetap berada dekat kandang nomor satu Alah, alah Si betina ekor kuning diam aja Speak sedikit dong mbak sis Tanpa suara si betina Jantan ekor kuning kesulitan menemukan dia Bahkan jantan ekor kuning tidak terlihat mendekat ke kandang nomor dua Jadi, tantangan kali ini dimenangkan oleh tim ekor merah Bagi para pemenang, hadiah bisa diambil di kolam terdekat ya, Soang Oke, selamat berkumpul kembali Soang memiliki pendengaran yang baik Dan ia memiliki sekitar 10 hingga 13 jenis suara untuk berkomunikasi Tergantung pada situasi yang mereka hadapi Oh iya, telinga mereka terletak dekat mata Karena tertutup bulu Sehingga kita tidak bisa melihatnya secara langsung Terima kasih telah menonton!